Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa, tapi jenius Sumber energi, terutama energi listrik Merupakan sumber kebutuhan primar yang wajib terpenuhi di era modernisasi seperti saat ini Bagaimana tidak segala perangkat teknologi untuk bersosialisasi, industrialisasi, rumah tangga, dan mobilisasi Semuanya pasti memerlukan energi, terutama listrik Sebagai sumber daya utama agar perangkat-perangkat tersebut dapat bekerja Tapi yang menjadi masalah utama adalah tingkat pertumbuhan konsumsi energi dunia setiap tahun terus meningkat Tercatat, jumlah konsumsi energi listrik dunia pada tahun 2019 mencapai 23.398 terawatt per jam per tahun Dimana China dan Amerika Serikat masih menduduki puncak negara dengan konsumsi energi listrik terbesar di dunia Dimana China tercatat mengkonsumsi listrik sebesar 8.312 terawatt Sedang Amerika Serikat mengkonsumsi listrik sebesar 3.989 terawatt per jam per tahun Dan negara kita Indonesia diketahui menempati urutan ke-13 sebagai negara dengan tingkat konsumsi energi listrik terbesar di dunia Yang ini sebesar 307 terawatt per jam per tahun Diketahui peningkatan permintaan sumber energi listrik Faktanya berbanding terbalik dengan ketersediaan bahan baku utama Seperti bahan bakar fosil Baik minyak bumi, gas alam, ataupun batu bara yang umum digunakan Untuk produksi hampir 83% pasokan listrik di dunia Seperti yang kita tahu Bahan bakar fosil yang mayoritas digunakan untuk Pemenduan sumber energi utama bukanlah berasal dari proses alami yang berkelanjutan Yang notap ini Bahan-bahan tersebut akan habis seiring berjalannya waktu Jika digunakan secara terus menerus Selain itu, bahan bakar fosil merupakan penghasil gas buang karboni yang sangat tinggi Yang berkontribusi meningkatkan efek gas rumah kaca Yang merupakan faktor utama terjadi pemanasan global Karena masalah serius tersebut Setiap para pemanggu kebijakan atau pemerintah setiap negara di dunia Mengambil kebijakan serius untuk menangani masalah ini Dengan cara mengkampanyekan dan memrogramkan Pengembangan sumber energi berbasis renewable energy atau energi listrik terbarukan Yang lebih ramah lingkungan dan dapat diberdaya gunakan secara berkelanjutan Seperti penggunaan instalasi teknologi pembangkit tenaga hydro atau air Tenaga angin, tenaga surya, dan lain-lain Seperti yang baru-baru ini dikembangkan oleh startup perusahaan teknologi asal San Francisco, Amerika Serikat Yakni Hydro Wind Energy yang sukses menggabungkan konsep instalasi pembangkit tenaga angin Tenaga hydro dan gravitasi Yang mereka sebut dengan Ocean Hydro Omni Yang digadang-gadang dapat menghasilkan energi tiga kali lebih besar Daripada turbin angin lepas pantai konvensional Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Bukasor Kardus Tak berjasa, tapi Jenius Untuk menempatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya Ya, Hydro Wind Energy yang merupakan Sebuah perusahaan teknologi rintisan asal San Francisco Yang didirikan tahun 2018 oleh beberapa insinyur teknologi Amerika Serikat Diketahui, sukses membuat konsep turbin angin lepas pantai Yang digadang-gadang dapat memiliki kapasitas produksi energi Hingga tiga kali jauh lebih baik Daripada turbin angin lepas pantai konvensional Hal ini jelas merupakan terobosan besar Untuk generasi pembangkit energi listrik terbarukan Jenis turbin angin Ya, seperti yang kita tahu Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin Paling efektif jika ditempatkan di wilayah lepas pantai atau lautan Karena hampir 80% aktivitas angin di bumi Terdistribusi di wilayah laut atau samudera Angin laut jauh lebih stabil, besar, dan tak berfluktuasi Dan selalu berhembus kencang siang dan malam Karena itu, umumnya, wind farm atau pembangkit energi latang angin Ditempatkan di wilayah perairan dekat pantai Konsep turbin angin sebenarnya sangat cocok digunakan Pada negara-negara kekulauan besar seperti Indonesia Ya, turbin angin konvensional Umumnya menggunakan konsep HAWT Atau Horizontal Axis Wind Turbin Yang menggunakan rotor atau baling-baling mendatar Dimana, umumnya, bila putar baling-baling raksasa terhubung ke rotor horizontal Saat angin bertiup, angin akan memutar turbin bilah dan menghasilkan energi genetik Dimana energi genetik yang tercipta nantinya akan diubah menjadi energi listrik Di dalam turbin generator baling-baling bagian belakang Konsep ini cukup seterhana Tapi untuk menghasilkan listrik yang besar Kalian harus membuat baling-baling yang besar pula Terkadang, seukuran lapangan sepak bola Tuh memutar turbin generator Selain itu, konsep baling-baling HAWT Hanya bisa digunakan di wilayah pantai dengan kedalaman tak lebih dari 150 meter Tapi baru-baru ini, beberapa insinyur perusahaan teknologi Hydro Wind Technology Berhasil membuat konsep instalasi pembangkit tenaga angin Yang dikombinasikan dengan tenaga hydro air dan gravitasi Yang mereka sebut dengan Ocean Hydro Omni Sebuah konsep revolusioner yang digadang-gadang dapat menghasilkan energi listrik Tiga kali lipat, jauh lebih kuat daripada turbin angin konvensional Dan jauh lebih ringkas Yang memiliki fleksibilitas terhadap angin yang jauh lebih baik Karena kita tahu, turbin angin horizontal atau HAWT Umumnya, hanya dapat beroperasi pada kecepatan angin 4 hingga 15 meter per detik Kecepatan angin 15 meter per detik adalah kecepatan paling potensial Memenggarakan turbin dan menyimpan energi Di atas kecepatan itu, seperti kecepatan 20 hingga 25 meter per detik Umumnya, turbin angin HAWT harus dimatikan Karena putaran turbin yang terlalu tinggi Dapat menghasilkan pemanasan pada generator pembangkit Selain itu, turbin angin horizontal atau HAWT Tidak bisa ditempatkan di perairan dengan kedalaman lebih dari 100 meter Hal ini jauh berbeda dengan konsep Ocean Hydro Omni Turbin Hydro Omni dapat beroperasi di kedalaman hingga 700 meter Mampu mengoptimalisasi volatilitas kecepatan angin Bahkan hingga kecepatan 45 meter per detik Dapat beroperasi di seluruh penjuru mata angin Karena menggunakan rotor vertikal Lukuran hanya 15 meter Jauh lebih ramping daripada turbin raksasa HAWT Dan tentunya, mampu menghasilkan kapasitas energi 3 kali lipat jauh lebih besar Turbin Hydro Omni diletakkan di permukaan air pada papan apu atau floating buoy Bekerja dengan memanfaatkan Embusan angin permukaan yang bertiup dari segala arah Ketika angin memutar bilah VAWT Atau rotor sumber vertikal Putaran bilah akan memutar rotor di bagian bawah Rotor terhubung dengan kabel dan blok pemberat atau becana tekan Di dalam blok atau becana tekan tersebut Terdapat generator turbo elektrik turbin Untuk menghasilkan listrik Ya, kabel akan dijulurkan hingga ke kedalaman 150 hingga 200 meter Jika pada turbin angin konvensional ketika baling-baling berputar Rotor akan secara langsung memutar turbin di bagian belakang untuk menghasilkan listrik Pada osean Hydro Omni berbeda Saat angin memutar bilah di bagian atas Blok atau becana tekan di bagian bawah yang terhubung kabel Akan naik ke permukaan atau atas Setelah sampai di permukaan blok berat atau becana tekan yang di dalamnya Ada generator elektrik akan dijatuhkan ke bawah Memanfaatkan gaya dan tekanan gravitasi Blok dan becana yang jatuh ke dasar Akan membuat air bertekanan masuk ke dalam blok Melewati generator elektrik Arus air kuat akan digunakan untuk memutar turbin layaknya turbin air umum Ditetahui setiap kali siklus ketika blok atau becana tekan terjatuh Dan memutar turbin Akan dapat menghasilkan energi sekitar 70 kW per jam Dengan pembangkitan energi per hari rata-rata sekitar 2,3 MW Yang selanjutnya Aliran listrik dapat disalurkan ke darat Dan kemudian disimpan Ya, proses tersebut akan dilakukan berulang-ulang Dimana ketika angin memutar baling-baling atau rotor di bagian atas Blok berat atau becana tekan berisi generator akan terangkat ke atas Setelah sampai di atas, barulah blok berat akan dijatuhkan Proses kejatuhan akan menghasilkan air bertekanan Yang melewati dalam blok atau becana Arus air tersebut akan memutar turbin di dalam becana Yang kemudian dapat dikonversi menjadi energi listrik Kejatuhan blok atau becana tekan dalam arus gravitasi Akan menghasilkan energi gerak mekanis Yang dapat menghasilkan air bertekanan untuk digunakan memutar turbin Siklus tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang Dengan menggunakan instalasi hydro-omni Kalian dapat memproduksi ratusan megawatt per hari Untuk energi listrik ramah lingkungan Diketahui, setiap rangkat osean hydro-omni berharga sekitar 5 miliar rupiah Saat ini, baru Dubai yang telah memesan konsep pembangkit ini Untuk digunakan pada instalasi penyedia layanan listrik lepas pantai di Dubai Ya, Profesor Kartus dari Dubai, Uni Emirat Arab Mengaparkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.